Intro Question of first, gue bakalan memasukin padinya disini untuk digiring lagi nih ya. Bentar ya, masukin. Yuk! Pegilingan gabah memiliki dua proses. Proses pertama, yaitu pemisahan kulit gabah menjadi beras pecah kulit. Proses ini bisa dilakukan 2-3 kali, memastikan kulit gabahnya terpisah dan bersih. I love you Indonesia! Gue dapat di kota, gue dan Pinkan dipersilakan masuk dan dijamu oleh Ibu Endah. Ciri khas di pedesaan Cianjur, gue dan Pinkan disuguhkan dengan makanan dan minuman tradisional. Ini bunyinya luar biasa banget nih. Makasih banyak loh, gue ini kita kesini. Kita disuguhin, ini ubi-ubi, ubi talas. Ini ala kadarnya, dicoba-coba aja. Ubi kayu. Waduh. Jadi enak saya, Ibu Endah. Ubi sama singkongnya empuk banget. Cemilan sederhana yang cocok banget buat ngobrol santai sama Ibu Endah. Aku pengen nanya-nanya sedikit nih, menyangkut beras Cianjur. Terbiasakan, terkenal banget, bener kan? Betul, iya. Nah, pengen tau sih apa sih yang bikin spesial dari si beras Cianjur itu? Itu. Beras Cianjur itu punya ciri khas. Ciri khasnya. Iya, ciri khasnya tuh wanginya itu bau pandan. Jadi terkenal beras pandan wangi. Mungkin karena dari nyambungannya, dari struktur perananya yang mempengaruhi ke udara. Itu yang mempengaruhinya, soalnya kan di daerah lain tidak ada. Iya, itu enak banget pokoknya itu khas banget dari Cianjur. Proses penanamannya sendiri nggak ribet atau gimana gitu. Sama, untuk penanaman seperti biasa beras yang lainnya. Berarti memang terpengaruhi Cianjur aja nih ya. Iya, iya. Aduh, emang spesialnya. Keren banget ya. Iya. Saya suka banget sama berasnya, Bu. Iya, berasnya pulang. Aduh, terus untuk proses penggilingan sendiri itu sepenuhnya nggak? Proses penggilingan padi sama saja. Seperti pada yang lainnya, itu pastinya setelah panen kita keringkan dulu. Berapa lama kalau proses? Ya, tergantung cuaca. Kalau cuacanya bagus mungkin 1-2 hari sudah bisa dihelan gitu. Tapi kalau cuacanya mungkin mendung, bisa bertambah harinya untuk proses helerannya. Heleran, heleran itu istilah untuk menggumpas kulit padi ya? Penggilingan dari gabang menjadi beras. Oke, saya boleh tahu itu istilahnya heleran gitu ya. Maksud lama ini belum jadi aku ya. Mantap nih, oke. Oke, jadi abis itu jamur, terus langsung ke proses penggilingan. Proses penggilingan. Iya. Entah tadi makan terus ya, Indonesia Lovers. Ini soalnya. Maaf ya. Biar ada tenaga kita nanti lanjut ke tempat heleran itu. Emang kemana lagi ini? Kita mau itu, Bu. Mau lihat prosesnya. Mau lihat, Bu. Boleh, boleh. Nanti kebetulan kan? Jangan mau ke penggilingan. Nah, Indonesia Lovers. Abis ini gua dan Pinkan bakalan pergi melihat proses penggilingan padi atau heleran. Kalian ikutin terus. Ujang! 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 Setelah puas menikmati ubi dan singkong rebus, gua dan Pinkan menuju ke penggilingan beras ditemani oleh Ujang. Gabah yang sudah kering akan dibawa ke tempat penggilingan untuk memisahkan kulit gabah dengan beras. Gabah yang akan digiling sebaiknya gabah kering yang sudah diistirahatkan selas semalam. Wah, ini kita sudah sampai nih. Pak. Waduh, berarti ini tempatnya ya. Iya. Lumayan. Gokil. Nah, Indonesian Lovers. Bisa lihat nih. Gua habis bantu bapaknya mikul padinya nih ya. Di sini tuh ternyata butuh effort. Gak gampang. Ini lumayan berat loh nih. Cuma untung karena gua kuat ya. Jadi ya, bisa gua ngangkat. Ya udah, ini kan sekarang bapaknya mau nunjukin nih. Tempat untuk pelepasan padi dari kulitnya nih ya. Langsung aja kita lihat kali ya. Let's go. Indonesia Lovers. Gua bakalan memasukin padinya di sini untuk digiring lagi nih ya. Bentar ya. Masukin. Yuk. Pegilingan gabah memiliki dua proses. Proses pertama, yaitu pemisahan kulit gabah menjadi beras pecah kulit. Proses ini bisa dilakukan dua sampai tiga kali. Memastikan kulit gabahnya terpisah dan bersih. Memang dibutuhkan upaya lebih untuk menghasilkan mutu beras yang baik. Oke. Jadi, proses untuk pengilingan padi ini kurang lebih tiga kali ya, dua atau tiga kali. Ya. Karena bener-bener harus dilepas dari apa? Sudah bersih. Sudah bersih. Nah, setelah. Misalnya udah ada bersih ini ya. Apa? Disitu. Langsung kita ke? Untuk menjadi beras. Beras. Oh, disitu ya prosesnya untuk? Ya. Dibuatnya lebih jadi beras lagi ya. Ya udah, kalau gitu Indonesia Lomar kita lanjutkan proses berikutnya. Ini Indonesia Lomar, bisa kalian lihat ya. Udah mulai bersih. Yang tadi itu proses pengiringannya, dua atau tiga kali yang tadi. Itu masih ada kulit-kulit padinya. Dan sekarang, nih. Bersih banget, bener. Dua kali. Ternyata ini mau bersih, harus dua kali lagi di proses yang kedua ini. Satu kali lagi, taruh lagi ke sini. Ya, wow. Ini bener-bener ya. Untuk menciptakan kualitas beras tianjur, ya prosesnya kurang lebih kayak gini. Kita lanjut ke step kedua ya nanti ya. Lanjut ke proses kedua, di mana penyosohan beras pecah kulit menjadi beras giling. Proses ini harus dilakukan dengan baik, supaya menghasilkan mutu beras yang bagus. Lanjutnya apa? Kalau sudah selesai, taruh, Bin. Kasihnya sama yang guna. Jadi dia cuma datang untuk menggiring padinya itu. Setelah itu, padinya sudah digiring, sudah lepas dari kulitnya. Baru di packing lagi. Baru dipasarkan. Ternyata prosesnya gak begitu sulit sebenernya di sini. Cuma karena membutuhkan mesin aja nih. Ini yang paling penting. Efortnya di sini sih masih yang ini ya. Bener-bener naik turun, naik turun, naik turun. Tapi ya demi kualitas beras tianjur yang bagus ya. Memainkan tuas untuk merapatkan karet yang ada pada penggilingan. Dibutuhkan feeling yang kuat untuk mengatur tuas loh, Indonesia Lovers. Jadi nge-feelnya untuk menggiring padinya biar lepas dari kulitnya itu dari sini nih. Di setel. Jadi biar dia cepat lepas dari padi kulitnya ya. Gitu. Sekarang. Udah putih. Udah putih sekarang. Bagus, bersih. Bersih. Tuh. Tuh. Tadi itu masih ada ya. Dan masih sedikit kuning. Iya kan ya. Sekarang udah bersih banget ya. Udah bersih banget. Udah putih. Ini baru dibilang kualitas beras tianjur nih. Oke. Yaudah abis ini kita langsung karungin ya. Buat kita bawa ke tempat. Yang punya bersen. Yang punya bersen tadi tuh ya. Yang gue bantuin babanya. Yaudah. Dalam proses kedua bisa dilakukan hingga dua kali untuk memastikan kulit gabah bener-bener terpisah. Nah Indonesia Lovers. Kalian sudah ngikutin gue tadi kan gimana proses penggiringan padi sehingga padi tersebut lepas dari kulitnya. Bener kan ya. Seru gak? Seru banget. Gimana nih menurut lo? Menurut gue sih sebenernya ini cukup menguras energi ya. Iya. Perempuan apalagi gitu. Makanya mungkin si A-nya disini udah suara yang bising gitu. Terus energi juga keluar banyak. Tapi penghasilan padinya ya mantap banget. Itu ya. Kualitasnya dijamin ya. Dan kurang lebih kayak gitu perjalanan kita hari ini untuk melakukan penggiringan padi ini. Indonesia Lovers di rumah ikutin terus perjalanan gue. Karena yang pastinya akan disuguhkan lebih menarik lagi. Oke? Let's go! Tunggu. 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 Tunggu.